Kemenangan besar tim nasi Indonesia dengan Nepal dengan skor 7-0 ternyata banyak sekali menyita perhatian publik Ya, terkhusus ini menjadi penghargaan besar bagi para pemain tim nasi Indonesia dan juga para staff dan juga pelatih Ini pun sangat diapresiasi banyak sekali masyarakat Indonesia Dan yang sangat membanggakan adalah bagaimana perjuangan tim nasi Indonesia berhasil membawa nama harum Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Asia 2023 Ya, tentu dengan hasil ini Sintayang mencatatkan sejarah besar bagi sepak bola Indonesia Namun dalam pertandingan versus Nepal ternyata ada momen yang sangat luar biasa Dimana pertahanan tim nasi Indonesia jarang sekali mendapatkan bola Ya, kita ketahui pada babak pertama Indonesia harus unggul 2-0 Dan di babak kedua yang sangat luar biasa Keeper tim nasi Indonesia yakni Nadio Argawinata sama sekali Tidak mendapatkan ancaman berbahaya Bahkan terhitung di babak kedua Nadio Argawinata hanya memperoleh 4 sentuhan bola saja Ya, itu pun membuat keeper asal Bali United ini tidak sibuk Tidak seperti saat melawan Jordania Ya, bahkan bisa diibaratkan Bahkan netizen Indonesia mengatakan Nadio bisa tidur ketika di lapangan Itu hanya ibarat saja karena Nadio Argawinata seperti menganggur di lini belakang tim nasi Indonesia Ya, kita tahu semenjak Nepal harus kehilangan pemain yang di kartu merah Ternyata harus dikempur habis-habisan oleh Indonesia Bahkan yang luar biasa di babak kedua Indonesia sudah mencetak banyak go Namun, arahan Sintayong tetap saja ingin menyelesaikan pertandingan dengan goal yang banyak Dan tim nasi Indonesia pun menang dengan skor besar ini membuat Sintayong sangat bangga Dan Sintayong juga berpesan tidak boleh berlarut bangga Karena tantangan selanjutnya dan tantangan sesungguhnya ada di Piala Asia nanti Ya, memang dengan menganggurnya, Nadio Argawinata cukup untuk di pertandingan ini saja Nadio harus fokus untuk Piala Asia Lantas bagaimana menurut kalian tentang peluang Indonesia? Nanti apakah Indonesia bisa bersaing di Piala Asia 2023? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.